Hai kofrens, yuk kita kerjakan soal yang pastinya mudah ini Nah kofrens, jadi di soal ini itu ada garis bilangan dan ada diagram panah ya Kemudian kita diminta menentukan kalimat matematika yang ditunjukkan oleh diagram panahnya Oke kofrens, jadi untuk menentukan kalimat matematikanya Atau untuk menentukan operasi hitung yang ada pada diagram panahnya Yang pertama kita lihat itu adalah tanda panah yang dimulai dari 0 Yang paling bawah kofrens, berarti tanda panah yang merah ini Nah tanda panah yang merah itu kan menunjuk ke titik negatif 9 ya Berarti bilangan pertama pada kalimat matematikanya adalah negatif 9 Kemudian kofrens angka selanjutnya pada kalimat matematika itu Ditunjuk oleh panah yang mulai dari negatif 9 Yaitu panah yang biru ini nih kofrens Nah karena panah yang biru itu menunjuknya ke kiri Berarti tanda dari bilangan yang kedua itu negatif Kemudian kita hitung dulu yuk Tanda panah yang biru ini berapa langkah ya dari negatif 9 Satu? Eh ternyata cuma satu kofrens Berarti tanda panah yang biru ini menunjukkan bilangan negatif 1 Oke kofrens, sekarang kita tinggal tentukan saja nilai nnya nih Atau hasil dari operasi perhitungannya Nah kofrens, panah yang menunjukkan nilai n itu dimulai dari 0 Tapi panahnya yang paling atas Berarti panah yang hijau ini nih Nah panah yang hijau ini kan menunjuk ke titik negatif 10 Berarti n itu sama dengan negatif 10 kofrens Nah jadi kalimat matematika dari operasi hitung yang ditunjukkan oleh diagram panahnya adalah Negatif 9 ditambah dengan negatif 1 sama dengan n Nah nnya itu sama dengan negatif 10 Berarti negatif 9 ditambah negatif 1 itu sama dengan negatif 10 ya kofrens Oke kofrens, kita sudah selesai nih mengerjakan soal ini Kofrens, tetap semangat belajar ya